Apa kabar semua, berjumpa lagi dengan saya di Johan Jundi Vlog Vlog jalan-jalan yang ada di Selawesi Utara Saya mau ajak jalan-jalan ke arah Jalan Raya Monado Bitum ya Dan sekarang ini saya berada di Kairagi Jadi kalau urus, urus itu ke arah apa-apa Raya Kita mau ambil jalan yang ke kanan Dan sekarang pagi hari Sekarang ini pagi hari jam 8 Kita lihat padat ya Memang ada yang mau pergi kerja, mau pergi ke sekolah Kita mau lihat suasana pagi ini Sekarang tanggal 8 Agustus 2022 Jam 8 pagi Saya mau ajak jalan-jalan ke sini Saya rasa sama dengan kota-kota lainnya juga ya Bukan cuma menadu ya, kalau pagi hari pasti ya Terlihat kesibukan ya, kesibukan masyarakat Semoga tidak hujan pagi ini ya Lancar Ini di samping kiri saya kantor DPRD Kantor DPRD Sulawesi Utara Yang tadinya Kalau tidak salah di Sariyo ya Sekarang sudah tinggal di sini Kita harus konsentrasi Karena kendaraannya Lumayan Kenceng-kenceng ini Banyak dengan kendaraan-kendaraan besar ya Seperti yang baru mau berpapasan ini Sangat jauh berbeda ya Seperti video-video saya waktu masih pandemi waktu lalu Di sini itu suci sekali Sekarang sudah Boleh dibilang Sangat ramai Ya intinya saya Mau kasih Gambaran saja Bagi suasana jalan Di pagi hari Jalan saya Mengadu itu Manasih Kenceng-kenceng ini Pasukan Tengah Kisah Terutak Kisah Meskipun Seti Kisah Mereka dalam kondisi seperti ini ya kita juga harus hati-hati ya jangan terpancing seperti tadi ya sebenarnya kalau tidak nge-vlog sudah saya kejar harus bersabar masih pagi-pagi jadi kita harus pikiran dingin ya bentar lagi saya udah mau nyampe di flyover ya mohon maaf kalau agak backlight ya karena memang ini mengarah ke arah timur timur apa ya timur timur Tenggara ya ke arah timur Tenggara jadi harus naik sini terlihat di kejauhan gunung kelabat bersih ini playover yang ada di kota Manado oke kita waktu ini disana jalan ring road kita mau terus kita mau lewat Pak Umbi ya rencananya begitu kelihatannya ban motor saya kempes ini ya depan ban depan ya kita harus pompa dulu cari tempat pompa ban dan sepertinya masih pagi ini jadi belum ada ini ya dan ini boleh lambung kiri ya kita harus ambil ke sebelah kanan bahaya ya lambung kiri kita harus lambung kanan kita harus agak cepat karena memang kendaraannya ini kenceng-kenceng ya ya beginilah suasana pagi hari di jalan raya Manado Bitung kelihatannya mobil-mobil nggak pada yang mau mengalah hehehe maunya pingin cepat-cepat semua ini daerah jualan biapong ya kalau mau beli biapong itu di daerah sini banyak masuk ke kiri sana itu hampir setiap rumah itu jualan biapong ya biapong itu apa ya nama itunya ya biapong sih ya aduh luksyo mau ke kanan ya coba mau ngingatkan kembali sekarang ini tanggal 8 Agustus 2022 jam 8.15 pagi masih di jalan menadu jalan raya menadu Bitung ya ini tempatnya di daerah Makumbi sebenarnya di sepanjang jalan ini banyak sekali apa ya isalnya kebeluan ya tapi bukan apa ya lebih ke mobil ya mobil semacam dealer-dealer besar ya baru alat-alat berat seperti katerpilar itu ada di daerah sini teman-teman di jalan ini gitu baru juga ada hotel Sultan Raja di jalan sini juga terus apalagi ya ada sekolahan yang bagus di sini mis ya Manado International School atau Manado Independent School ya pokoknya mis gitu ada di sini sekolahannya sangat bagus baru seperti yang di kanan saya ini dealer Honda ya daya adicipta wisesa jalannya pelang-pelang karena ada pohon terus sinar matahari lumayan mulai terik ya oh iya di sini Densipur ini ya Densipur markas Densipur ada di sini juga di kanan saya ini katerpilar oke lanjut iya wah ini kayaknya top-top penting aja ini ya kadang begitu ya kita ke kesiapan lebih jauh ini teman-teman 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 kenal pot suaranya kok merdu sekali ya hehehehe suara-suara kenal potnya itu kok enak banget di denger ya kadang-kadang sooo persiapan mau pergi jauh tetep ada yang lupa ini kayak sekarang kita lupa-lupa powerbank tapi gak apa-apa nanti sehingga teman-teman dari tadi saya belum lihat pompa ban ya kita mau pompa ban dulu pompa ban ban depan saya agak gempes ini kurang angin ya kurang menadu bilang kurang angin hotel sutan raja salah satu hotel terbesar di minahasa utara tapi dibilangnya hotel sutan raja menadu sih atau masuk-masuk menadu ya nah ini mau masuk di kawasan miss ya miss itu menadu itu kita mau lihat takutnya salah ya karena manadu internasional atau manadu independen kalau pakai mobil ya habis di jalan ini hehehehe habis berhenti gitu kita harus jangan ragu-ragu kalau begini ya harus lurus tapi besar-besarnya mobil oke aduh besar sekali itu mobil takut saya saya minggir sini deh gontain takut terseret wah besar sekali tiga lagi begini no sekarang jalan raya menadu bitung ya kalau pagi hari makanya kalau mau ke bitung itu kecuali lewat tol ya kalau lewat tol sih ya nggak macet sih cuman walaupun sudah lewat tol ya masih banyak sih yang lewat sini gitu berunti total karena di depan sana ada sekolahan ya coba kita lewat kiri ya coba kita lewat kiri ya bisa nggak best cuma kalau lewat kiri begini kalau ada apa-apa salah gitu ya jalan kan nggak boleh melambung kiri ya jalan mencari pompa ban ya kurang angin ini ini motor ke depan depan ke depan pulang sehanya ke depan ke depan atas teman penis kini kot Akhirnya Kita harus toleransi ya Nah yang perlu dulu dahulukan Marah kadang saya kalau begitu ya saya nggak dikasih ya Saya boleh begitu kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oh ini ada pembaban Kita mau pembaban dulu Nggak lama ya Angin Kepan dulu Udah Tiga lima atau empat puluh dia bisa Empat puluh ya Boleh Terlalu keras tuh Proba po Ketchup Terima kasih ya Oke Bumpaban sudah Kita jalan lagi Waduh padatnya kendaraan ini Waduh biasa Pantas agak berat Apa namanya Laju motor saya Kempes Uh ini antrian Antrian apa ini ya Oh Nah ini mobil sekolah banyak sekali disini Miss Manado Internasional Belah kiri ini Miss Manado Internasional School Jam-jam Masuk sekolah jadi Banyak bus Bus yang berderet ya Ya Miss ya Atau Manado Internasional School itu ya termasuk Boleh dibilang Sekolah yang sangat bagus Untuk di Sulawesi Utara Ini kalau ke kiri Oh SPBU Laki dari SPBU guys Oke lanjut Torang gas Menuju Sana So Lumayan lama kita berjalan ya Semoga tidak membosankan Karena memang Oh ada truk besar di belakang saya Jangan sampai di lambung ini truk Saya harus Mohon maaf Saya harus Laju ya Ada truk di belakang saya Soalnya kalau Soalnya kalau di lambung Muta tutup Lebih muka Jalan ya Jadi sumpek Lebih suara keras kali Biarin dulu lah Keliatannya kosong ya Jadi makanya Kenceng Wah debunya Wah biasa Salam dari kami ya Dari Di sini Warga kolongan ya Kalau tidak salah Kalau tidak salah Kalau tidak salah Sebangga lagi Saya mau sampai di Sukun Nah disitu ada Oh Ke kanan ke kuil Lurus air mari di bitung Jadi ingat Waktu saya ke Arah kuil ya Ke kanan sini Kuil itu kampung Teman teman Jadi kalau Ke kuil itu Ke arah saling Kuil ya Kayaknya Kayaknya ban motor saya terlalu keras Ini sakit Tadi ibu ada pompa Tadi ibu ada pompa terlalu luar Tidak ada indikator Angin ya Jadi Tidak tahu dia Pomba berapa Besar ini Terima kasih Terasa bergetar ini Di Tangannya Kita mau kasih kempes sedikit Kasih kurang Oke tom gas Lanjut Asyik Tidak pada pakai helm Silau Karena memang saya menuju ke arah timur ini Tidak terasa Sudah hampir 25 menit Perjalanan saya Lumayan jauh juga ini Namanya di daerah Kalawat Suaan Desa Suaan Ya jujur Berapa kali saya lewat disini Lupa-lupa terus Nama-nama desa ya Karena sedikit Berganti gitu Jadi Habis tadi Kalawat Tidak lama lagi Suaan Luar biasa Saya rasa Sampai di depan situ Kita mau stop dulu Videonya ya Biar tidak terlalu panjang Nontonnya Terus Tidak bikin habis Data Padahal sebenarnya Asyik itu Ya kalau perjalanan itu Panjang Agak lama Nontonnya ya Kalau pendek Kurang Ya kalau mau ikut akang Ini sampai Kota Bitung itu Satu jam Kalau rasanya Cuman kayaknya Saya belum mau ke sana Karena saya lupa Bawa Powerbank Tidak berani Baterai Tidak cukup Sejauh-jauh Sampai sana ya Nanti kita ulang lagi Ya beginilah Kadang-kadang Torang P Kendala ya Kalau jauh dari rumah Ketinggalan Biasanya Sudah saya taruh Sih satu tas Cuma Karena kadang-kadang Kan di tas Terus Jadi Ya lupa deh Ini saya sudah Disyukur ya Teman-teman Kita mau stop Di sini Atau kita Melurus ya Kayaknya Kita lurus Saja Kita mau Ajak jalan-jalan Ke arah Tumaluntung ya Tapi akan Saya sambung Di video berikutnya Bagaimana kondisi Tumaluntung Bisa Tumaluntung Untuk di tahun 2022 Tempatnya di bulan Agustus Tanggal 8 Di balik Sebenarnya gampangannya 8 Agustus 2022 Tadi syukur Sudah saya lewat Sekarang kita Akan nyampe Di SPBU Air Mandiri Lumayan sih Loh ini Matahari Dari arah depan Tapi seger ya Sinar matahari Pagi itu Katanya Menyehatkan Pagi yang Sehat sih Kalau yang Belum tidur Kayak saya Ini Jadi ngantuk Seingat saya Di daerah sini Banyak Gak tau sekarang ya Dulu banyak Yang menjual Mujahir bakar Dan Mujahir Saya goreng Enak loh Cuma saya lupa Karena Semenjak pandemi itu Saya jarang makan Di restoran ya Dan karena apa Karena ya Ya hati-hati saja Jadi lebih banyak Jadi lebih banyak Makan diri Jadi lebih banyak Makan diri Sebenarnya Di sini juga banyak Jalan-jalan Ke dalam-dalam Kesana ya Penasaran juga Tidak sih sebenarnya Tapi Nanti di video berikut Kita ini Video utama dulu Ini Jadi nanti Di depan sana Ada SPBU Ya SPBU Air Madidi Perjalanan saya Perjalanan saya akan Berakhir di sini Dan akan disambung Di video berikutnya Yaitu Mau Kalau jadi Mau ke Tumal Luntung Terakhir saya ke Tumal Luntung Itu Masa pandemi Teman-teman Di akhir-akhir ini Saya belum pernah Salam dari saya Ya Dari Johan Suci Untuk Keluarga Di Sarongsong Dua Namanya bagus ya Sarongsong Dua Di Di Ambil Dua Di Ambil Di kalau lihat kebawah pusing ya jalannya kan belang-belang terasa cepat ini bergerak ini jalan satu dua tiga wah banyak kontainer tidak terasa ya setengah jam perjalanan saya tadi dari mana tadi dari Kairagi ya dari pertigaan Kairagi sekarang sudah di Air Madidi belum Sarongsong tapi orang juga kalau sudah sampai sini bilang sudah sampai Air Madidi namanya masih Desa Sarongsong Pindu disini mulai ada bertokoan ya disini mulai rame dan tapi kalau toko itu ini jualan daging daging bak ya itu masuk jalan gak liat ke belakang luar biasa aduh masuk lagi terasa ngantuknya terasa ngantuknya terasa ngantuknya terasa ngantuknya ayolah memang di akhir-akhir ini ya saya agak kurang ya nge-vlog bukan malas sih cuman ya memang ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan dan memang menyita waktu se-satu hari satu hari tiap harinya itu jadi gak sempat mau keluar tapi kalau sekali keluar ya saya sempatkan memang ya ya di luar jarang bukan berarti saya bosan karena memang dari awal sebelum jaman youtube juga ya sebelum ada adsense juga saya sudah saya sudah ya begini ambil-ambil jalan jalan jadi salah satu hobi hobi ambil jalan ya siapa sangka jadi konten tetap sekarang padahal dulu itu cuma iseng-iseng ya ada yang iseng itu di luar wah masih ada bubur ayamnya jam segini ya so boleh agak siang ini dong so hampir jam 9 ya oke teman-teman kita udah nyampe di SPBU Air Mandidi jadi sekarang ini saya akan akhiri video ini ya so cukup lama so berapa menit ini so setengah jam ya ya semoga bermanfaat dan eh sekiranya bisa menghibur dan memberikan suasana dan gambaran suasana jalannya yang ada di antara kairagi ke Air Mandidi terima kasih sudah menonton video saya sekian video dari saya salam dari Kota Manado salam dari Air Mandidi salam dari Sulawesi Utara Tora Semua Bersaudara Tora Semua Bersaudara selamat menikmati selamat menikmati